Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1016 Pada saat ini, terdengar suara helikopter berderu semakin dekat. Karena putaran baling-baling helikopter sangat keras. Suaranya sangat mudah dikenali. Mereka menjadi lebih panik. Max bertanya dengan panik. Apa yang terjadi? Kenapa ada helikopter? Siapa orang-orang ini? Ayah Gibson membuka tirai sedikit dan melihat ke langit. Dia melihat beberapa helikopter menyakitkan. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata. Ada beberapa helikopter di langit. Bahkan jika polisi menangkap seseorang. Mereka tidak akan menggunakan helikopter. Kita sepertinya telah membuat marah seseorang yang sangat berpengaruh. Saat mereka berbicara. Semua orang mendengar suara helikopter itu sudah di atas kepala. Charlie sedang duduk di salah satu helikopter saat ini. Menatap pemandangan di jembatan. Seluruh jembatan telah diblokir oleh truk. Dan di tengah jembatan. Lebih dari itu ada truk besar yang mengelilingi Iveco. Pengculik dan anak-anak berada di dalam mobil. Isaac berkata kepada Charlie. Tuan, banyak orang saya berasal dari pasukan khusus. Mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka semua. Charlie berkata dengan dingin. Jangan buru-buru membunuh. Biarkan mereka hidup. Oke, Isaac berkata. Kalau begitu aku akan meminta mereka mengendalikan bajingan ini dulu. Charlie mengangguk dan berkata. Lakukan sekarang. Isaac segera memberi perintah. Dan salah satu helikopter turun dan melayang di atas Iveco. Segera setelah itu. Empat tali dilempar dari kedua sisi helikopter. Dan empat mantan pasukan khusus berbaju hitam segera turun menggunakan tali. Mereka sangat profesional. Masing-masing tergantung pada empat sudut atap Iveco. Dan kemudian mengeluarkan mesin pemotong portabel dan mulai memotong lembaran besi atap dengan kecepatan tercepat. Iveco putih ini sendiri bukanlah kendaraan khusus. Dan lembaran besi di atapnya sangat mudah dipotong. Dalam sekejap mata, seluruh atap terlepas. Orang-orang di dalam mobil sudah sangat ketakutan. Mereka melihat atap mobil mulai terbuka. Tidak ada cara untuk berhenti. Pada saat ini, helikopter yang melayang di atas kepala mereka mulai naik perlahan. Keempat mantan pasukan khusus masing-masing menggunakan alat hisap khusus. Untuk menarik seluruh atap mobil dengan kuat. Saat naik, atap Iveco langsung terangkat. Pada saat ini, tidak hanya Charlie di helikopter yang memiliki pandangan yang tidak menghalangi situasi di dalam mobil. Keluarga Gibson dan Max di dalam mobil juga bisa melihat pemandangan spektakuler beberapa helikopter yang melayang bersamaan di langit. Kecuali helikopter yang memotong atap mereka. Di helikopter tersisa berdiri mantan pasukan khusus bersenjatakan senapan serbu otomatis. Seperti marinir di film Operation Red Sea. Mengunci target tujuh orang di dalam mobil. Membayangkan bahwa jika ada yang berani menyakiti anak-anak itu. Mereka tidak akan segera membunuhnya. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga WD dengan kekayaan bersih lebih dari 1 triliun. Kekuatan yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka jauh melampaui pemahaman orang biasa. Pasukan khusus. Senapan otomatis. Dan helikopter semuanya hanya gerimis. Dengan pengaruh keluarga WD. Bahkan memanggil kendaraan lapis baja bukanlah masalah besar. Ini adalah dasar dari keluarga top yang nyata. Saat ini. Penggunaan pertempuran besar untuk menangani beberapa pedagang dapat dikatakan sebagai senjata anti pesawat untuk melawan nyamuk. Tapi Charlie tidak merasa itu sia-sia sama sekali. Sampah jenis ini harus menggunakan cara yang paling kuat untuk menghancurkan mereka sekaligus. Bab 1017. Pada saat ini. Charlie langsung menyalakan sistem padi helikopter. Dia berkata dengan keras. Dengarkan orang-orang di dalam mobil. Kalian sudah dikepung. Letakkan semua senjata dan segera menyerah. Atau kamu akan menembak. Suara Charlie membuat tujuh orang di dalam mobil Ifeco ketakutan menjadi berkeping-keping. Gibson merasa dirinya akan hancur. Bahkan jika dia telah membunuh. Polisi tidak akan menggunakan pasukan besar untuk menangkapnya. Bukan. Pada saat ini. Keluarganya juga ketakutan. Baru saja. Mereka membayangkan akan liburan Kemaladewa setelah mendapatkan uang. Tetapi mereka tidak mengira mereka masuk perangkap seperti ini. Max semakin panik. Dia sudah mendesah karena penyesalan saat ini. Bukan hanya menyesal. Dia semakin panik. Tetapi pada saat ini. Dia kembali ke akal sehatnya. Dia merasa suara yang berteriak di helikopter tadi. Terdengar begitu familiar. Tapi dia belum menyadari bahwa suara itu adalah suara Charlie. Jadi dia bertanya kepada Gibson dengan panik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semua memiliki senjata. Dan sekarang atap mobil telah dipotong. Bagaimana jika mereka menembak kita? Kakak perempuan Gibson berteriak ketakutan. Saudaraku. Kita tidak akan mati di sini hari ini. Kan? Saya belum cukup menikmati hidup. Saya masih muda. Dan saya belum menikah. Apa yang kamu teriakan? Aku juga belum menikah. Gibson ketakutan dan bingung. Mendengar saudaranya menangis di sana. Dia merasa semakin kesal. Charlie melihat ke bawah orang ketujuh dari helikopter. Dia melihat mereka tidak melakukan gerakan apapun. Dia segera kesal dan berkata dengan dingin. Saya akan memberi kalian waktu tiga detik untuk turun. Jika tidak, kalian akan membayar harganya. Charlie langsung menghitung mundur. Tiga, di dalam Ifeco. Ibu Gibson menangis getir. Gibson, ayo cepat keluar dari mobil. Aku benar-benar takut orang-orang ini akan menyerang kita. Gibson ragu-ragu. Jika dia tidak turun dari mobil, dia bisa menggunakan nyawa anak-anak ini sebagai sandera untuk melarikan diri. Tapi kalau turun dari mobil, dia akan langsung menjadi tawanan. Bukan. Doa. Adik Gibson berkata dengan panik. Gibson, angkat bicara. Satu, setelah Charlie menghitung tiga kali, dia melihat tujuh orang ini belum bergerak. Dia memberi perintah kepada Isaac. Beritahu penembak Jitu dan bunuh pengemudinya. Baiklah, Isaac. Melalui walkie-talkie. Diperintahkan dengan suara dingin. Penembak Jitu segera menemukan peluang untuk menembak pengemudi. Bunuh dengan satu tembakan. Sistem intercom segera menerima balasan dari penembak Jitu. Penembak satu pemandangan terhalang. Penembak dua. Terhalang. Penembak tiga. Garis pandang tidak terhalang dan telah mengunci target. Kemungkinan delapan puluh persen. Penembak empat. Garis pandang tidak terhalang dan telah mengunci sasaran. Kemungkinannya sembilan puluh lima persen. Isaac segera memerintahkan. Penembak empat. Tembak. Pada saat ini, mantan prajurit pasukan khusus yang bergantung di luar pintu helikopter di sebelah kanan segera menarik pelatuknya. Bang. Senapan penembak Jitu meledak dengan lidah api. Dan kemudian peluru melesat keluar dari moncongnya dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, kakak Gibson yang duduk di kursi pengemudi Iveco tertembak di kepalanya. Sebelum tertembak dia sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tidak ada yang mengira. Seseorang yang masih utuh satu detik sebelumnya telah memiliki lubang didahi. Pada detik berikutnya. Bab 1018. Keluarga Gibson Little ketakutan dan berteriak. Mereka benar-benar tidak menyangka. Orang yang berteriak segera memberi perintah untuk menembak setelah menghitung tiga detik. Orang yang tertembak mati adalah putra tertua dari keluarga Little. Orang tua Gibson sangat mencintai putra tertuanya ini. Melihat putra sulungnya langsung ditembakkan. Keduanya menangis seperti orang gila. Karena posisi Gibson paling dekat dengan saudaranya. Dia terkena semburan darah dan otak di wajahnya. Dia sangat ketakutan dan keberanian dalam hatinya sudah hancur. Saat melakukan bisnis ini. Dia tidak pernah berpikir bisnis ini akan berakibat fatal. Pada saat ini. Charlie berkata dengan dingin melalui sistem PA lagi. Saya beri kalian tiga detik lagi. Jika tidak keluar dari mobil dan menyerah. Tembakan Jitu akan membunuh orang kedua secara acak. Begitu kata-kata ini keluar. Mereka berenam tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dan langsung keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil. Kenam orang itu mengangkat tangan di atas kepala mereka. Ketakutan yang sangat terlihat di wajah semua orang. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan langsung kematian berdarah dengan mata kepala sendiri. Hati semua orang bergetar. Bahkan ibu Gibson. Saudara perempuan. Dan Max sangat ketakutan sehingga mereka kencing di celana. Charlie berteriak lagi. Kalian berenam berlutut di belakang mobil. Tangan di kepala. Yang berani bergerak. Ditembak di tempat. Beraninya enam orang ini tidak mematuhi. Mereka dikompilasi ke belakang mobil. Dan dijatuhkan di aspal. Pada saat ini. Truk di belakang perlahan mundur puluhan meter. Menyisakan ruang terbuka yang lebar. Kemudian. Helikopter yang dinaiki Charlie perlahan mendarat di area terbuka ini. Mantan pasukan khusus di helikopter lain bergerak lebih cepat. Dan mereka dengan cepat turun ke jembatan menggunakan tali. Puluhan mantan pasukan khusus dengan senjata dan peluru tajam sudah mengepung enam orang saat ini. Dan senjata mereka semua diarahkan ke mereka. Beberapa mantan pasukan khusus lainnya telah memasuki IVECO dan dengan cepat memeriksa kesehatan sepuluh anak di dalamnya. Setelah itu. Mereka melaporkan melalui sistem interkom. Tuan. Sepuluh anak dalam keadaan koma. Saya memeriksa indikator fisik dan tanda-tanda vital mereka. Tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Charlie langsung merasa lega. Karena anak-anak baik-baik saja. Tugas tersisa adalah menangani para investor ini. Dia tidak hanya ingin membuat para leluhurnya membayar dengan nyawa mereka. Tetapi juga ingin menemukan pihak pembeli hilir dan membunuh mereka bersama-sama. Pada saat ini, helikopter Charlie perlahan berhenti di jembatan. Charlie mengemudikan pintu kabin. Mengambil langkah dan melompat turun. Enam orang. Termasuk Max. Semuanya tergeletak di asfal saat ini. Menyaksikan dengan rasa ngeri Charlie yang turun dari helikopter. Tetapi saat ini, jaraknya masih agak jauh. Dan Max belum mengenali Charlie. Charlie juga tidak melihat Max. Dia mengira mereka semua adalah keluarga Gibson Little. Tetapi ketika dia semakin dekat. Dia melihat Max dengan wajah ketakutan di antara enam orang itu. Charlie langsung sangat marah di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Max terlibat. Tidak peduli seberapa agresif anak ini. Dia masih salah satu anak yatim piatu yang berasal dari panti asuhan. Charlie tidak pernah membayangkan bahwa Max. yang tumbuh di panti asuhan. Akan bersekongkol dengan orang lain untuk menculik satu o anak panti asuhan. Max juga melihat pria yang berjalan mendekat saat ini. Ketika dia menyadari bahwa orang yang keluar adalah Charlie. Seluruh pandangan dunianya langsung ditumbangkan. bagaimana bisa, bagaimana mungkin Charlie. Bab 2019, Max merasa dia tidak akan terkejut melihat siapapun yang turun dari helikopter ini. Tetapi dia tidak menduga sama sekali bahwa Charlie lah yang turun dari helikopter. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini namun caranya. Namun, pria jangkung dan tampan dengan wajah dingin di depannya memang anak yatim piatu yang tumbuh bersamanya di panti asuhan. Dia Charlie. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Charlie bisa memiliki kekuatan dan kemampuan ini. Dia bisa memobilisasi kekuatan yang begitu besar untuk mengejarnya. Saat ini saja di sini, ada beberapa helikopter ini. Dan lusinan pasukan dengan senjata dan peluru tajam seperti pasukan khusus. Jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan orang terkaya di Aurus Hill tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jauh dilubuk hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa asal usul Charlie ini? Bukankah dia yatim piatu? Bukankah dia menantu yang tidak berguna? Mengapa kekuatannya begitu besar? Pada saat ini, Charlie sudah melangkah maju ke enam orang ini. Charlie tidak melihat lima lainnya. Dia menatap Max dengan mata yang sangat dingin. Dia bertanya dengan suara kejam. Max, kamu sangat berani. Max ketakutan. Dan buru-buru memohon. Charlie, ini hanya salah paham. Charlie, salah paham. Charlie berkata dengan marah. Kalian menculik sepuluh anak yatim piatu dari panti asuhan. Lalu kamu bilang ini salah paham. Max menangis. Dan berkata dengan terisak-isak. Charlie, aku tidak punya pilihan. Saya tidak ingin kalah taruhan. Saya tidak sengaja menabrak payeton orang lain. Jika saya tidak mengganti dengan mobil baru, pemilik payeton akan membunuh saya. Saya juga terpaksa membantu pengunduhan ini. Charlie, Charlie melangkah maju. Menendangnya. Menendangnya jauh-jauh. Dan berteriak dengan kejam. Kamu sendiri adalah yatim piatu. Kamu tahu rasa sakit seperti apa yang harus dialami seorang anak yatim sejak kecil yang dibesarkan di panti asuhan. Panti asuhan telah membesarkanmu. Tapi kamu tidak mau melakukan sesuatu untuk panti asuhan. Apalagi demi uang. Kamu menulik anak-anak panti asuhan. Kamu pantas mati. Max sangat kesakitan. Tetapi dia masih berjuang untuk bangun dan menangis. Charlie, saya salah. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak dibutakan oleh uang. Tolong. Demi persahabatan kita. Kita tumbuh bersama. Maafkan aku kali ini. Memaafkanmu. Charlie tampil dingin. Dan berkata. Kamu melakukan hal yang keji. Dari mana kamu punya kepercayaan diri untuk meminta maaf agar aku menyelamatkanmu. Max buru-buru menunjuk ke Ifeco dan berkata. Kamu bisa lihat tidak satu katapun dari adik-adik itu yang cedera. Mereka semua hanya minum obat tidur. Sekarang kamu bisa membawa mereka kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Selama kamu mengampuni saya kali ini. Saya akan bekerja di panti asuhan selama sisa hidup saya. Saya bersedia menggunakan seluruh hidup saya untuk membayar dosa-dosa saya. Charlie berkata dengan dingin. Simpan energimu. Max. Di antara tujuh orang ini. Kamu adalah yang paling terkutuk. Ketika Gibson mendengar ini. Dia segera berseru dan meratap. Kamu benar. Semua ini direncanakan oleh orang itu. Dia memanfaatkan kami. Mohon maafkan kami. Melihat lengannya yang tidak memiliki pergelangan tangan. Charlie tahu orang ini adalah Gibson yang terkenal kejam. Jadi dia bertanya. Kamu Gibson. Ketika Gibson mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Bagaimana dia bisa tahu namanya? Charlie melihat wajahnya yang ketakutan. Tersenyum main-main. Dan berkata dengan dingin. Gibson Little. Kamu memang bajingan tengik. Aku dengar kamu dulu bisnis mencuri ayam dan anjing. Dan kalian sekeluarga enam orang bersama-sama mencuri ayam dan anjing. Kamu belum jera juga setelah satu tanganmu dipotong. Saya sudah mendengar kamu menjual anak-anak sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka kamu akan berani menculik anak-anak panti asuhan. Bab 1020. Begitu Gibson mendengar ini. Dia tahu bahwa Charlie telah memeriksa semua informasinya secara detail. Jadi dia bersujud ketakutan dan berkata. Kakak. Kakak. Ini semua salah paham. Kakak. Saya telah menyinggung orang sebelumnya. Jadi reputasi saya ternoda di mana-mana. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk menjual anak-anak. Musuh saya yang menyebarkan fitnah ini. Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Gibson terus bersujud. Seluruh dahinya berdarah. Dan dia memohon. Bro. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku saat ini. Ini semua ide Max. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengalami kecelakaan. Dan dia membutuhkan banyak uang. Dialah yang memberi tahuku ada banyak anak di panti asuhan. Bahkan dia juga yang merencanakan seluruh rencana kami untuk menculik anak-anak ini. Charlie berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian satu persatu. Dengan mengatakan itu. Charlie bertanya. Katakan. Kepada siapa kalian akan menjual anak-anak ini? Gibson tidak berani berpura-pura saat ini. Tanpa ragu dia berkata. Saudara. Anak-anak ini akan dijual ke geng pengemis Sudbury. Charlie bertanya lagi. Siapa yang menghubungi personmu? Gibson berseru. Dia adalah ketua geng pengemis. Charlie mengerutkan kening dan berkata. Ada ketuanya di geng pengemis. Gibson mengangguk lagi dan lagi dan buru-buru berkata. Geng pengemis ini benar-benar mencontohkan geng pengemis dalam novel seni bela diri. Karena mereka semua berpura-pura menjadi pengemis untuk menipu uang di mana-mana. Itulah alasan mereka menggunakan nama geng pengemis. Pemimpin geng pengemis memiliki dua wakil. Lalu sembilan senior. Puluhan ketua dan puluhan ribu bawahan yang tersebar di seluruh provinsi. Charlie tidak pernah berpikir bahwa geng pengemis ini. Seperti tumor sosial. Akan memiliki struktur organisasi yang begitu besar. Ada puluhan ribu geng pengemis di satu provinsi saja. Gibson ingin melakukan yang terbaik di depan Charlie dan berusaha mendapatkan hukuman keringanan. Jadi dia mencurahkan semua informasi yang dia tahu. Kakak. Sembilan tetua geng pengemis semuanya orang kaya. Orang-orang ini sudah lama berhenti mengemis secara langsung. Mereka sudah tinggal di vila mewah. Mengendarai mobil mewah. Dan bahkan duduk di kantor. Sembilan senior ini menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru. Bertanggung jawab atas manajemen. Keuangan. Pelatihan. Dan beberapa orang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dan peraturan geng. Senior yang berhubungan dengan saya bertanggung jawab untuk membeli anak-anak untuk dijadikan contoh. Charlie bertanya lagi. Siapa pemimpin geng pengemis itu? Gibson berkata. Nama pemimpin geng pengemis adalah Nelson Bishop. Dia hanya seorang pemimpin geng pengemis. Tetapi kekayaan bersihnya setidaknya 1 miliar yuan. Dia termasuk Raja Bawah Tanah Sudbury. Gibson menambahkan. Momo ngomong. Nelson memiliki latar belakang yang bagus. Kakaknya adalah istri Donald Webb. Charlie segera mengerutkan keningnya. Jadi, Nelson ini adalah saudara ipar Donald Webb. Ya, ya. Gibson mengangguk berulang kali dan berkata. Adik iparnya. Charlie mengangguk sambil mencibir. Dan berkata pada dirinya sendiri. Ini menarik. Sangat menarik. Terima kasih sudah mendengarkan. Cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.